Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali dengan saya Imran Pribadi Tetap di channel vlog Marifat Bisnis Nah kali ini acaranya adalah Bincang-bincang Interpreneur Khususnya tentang Pondok Pesantren Kali ini UMKM yang saya undang Bukan sekedar UMKM Tetapi kiprahnya adalah Tentang Pesantren Interpreneur Nah ini saya undang Sosok Kiai Dan yang plus pengasuhnya Pendidinya Yaitu dari Pondok Pesantren Ihya Usunah Yang namanya Kiai Haji Kiai Haji Imam Bukhuri Nah bagaimana Apa kabar Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Kiai ya Alhamdulillah sehat Nah Kiai kita bincang-bincang Tentang Pondok Pesantren Ihya Usunah Bagaimana Ihya Usunah Pula pendidikannya Dan mungkin akan bicara tentang visi-visinya Sampai menjadi Pesantren Interpreneur Nah mungkin bisa diceritakan Tentang apa itu Pesantren Ihya Usunah Dan kiprahnya Serta visi-visinya Baik terima kasih Soal Ihya Usunah Al-Hasani Pondok Pesantren Ihya Usunah Al-Hasani Itu sebenarnya adalah Pondok Pesantren yang saya bangun Dari mulai Tahun 2016 Walaupun cikal bakalnya itu Saya mulai dari Sejak saya pulang Dari Pondok Pesantren Dari Pondok Pesantren Pondok Pesantren Salafiasa Pies Kordo Kurang lebihnya Tahun 2002 Saya mulai Untuk membangun Kelas MP Madrasah Utidaya Kemudian di tahun 2008 Saya bangun pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama SMP Kemudian di tahun 2016 Saya bangun lagi Kelas pendidikan Sekolah Lanjutan Kejuruan SMK Teknologi Pertanian Sejak dari 2016 ini Kami Memberanikan diri Untuk mengibarkan Pendera Pondok Pesantren Sebelumnya Hanya lembaga pendidikan Biasa Mengajarkan Bagaimana Membaca Al-Quran Kemudian pengenalan Dengan Kitab-kitab Kekil Kelas-kelas Dasar Dan Alhamdulillah Di Awal tahun 2016 Waktu Kami mendirikan SMK Kami coba Untuk Memberankan diri Bismillah Untuk Mengibarkan Pendera Pondok Pesantren Nah Dengan visi Utamanya Menjadi Pondok Pesantren Modern Terbaik Dunia Iya Saya mungkin Menurut sebagian Sebagian masyarakat Agak Terlalu Berlebihan Tapi setidaknya Saya ingin Memberikan gambaran Bahwa Ketika Bicara tentang Pondok Pesantren Tentang pendidikan Favorit Adalah Pendidikan Yang Selama ini Ada di luar Pesantren Iya Walaupun Sebenarnya Ketika Berbicara Tentang pendidikan Powerit Pesantren Sudah Debit Awal Untuk Apa yang namanya Favorit Cuma mungkin Karena ketawa Dukan Dari para Romuyai Akhirnya Tentang pendidikan Pondok Pesantren Membranikan diri Membran Bahwa Pondok Pesantren Saya adalah Pondok Pesantren Favorit Nah oleh karena itu Kami Di tahun 2016 Mencoba Untuk Membranikan Pondok ini Menjadi Pondok Pesantren Modern Lembaga Pencetak Generasi Kaya Dunia Akhiran Berarti Interpreneur Jadi Kira-kira Antara Dihau Sunah Lebih Dulu Dibentuk Pondok Pesantren Atau Interpreneur Dulu Nah Untuk Menarik Minat Sebenarnya Kami Memulai Dengan Membentuk Interpreneur Dulu Hal ini Didasarkan Sebenarnya Kepada Apa yang menjadi Wasiat Guru Besar Saya Almarhum Al-Baqfullah Bihajir Adin As'at Tensuharifi Pengasuh Kedua Pemudok Pesantren Salafiyah Sampiyah Sukorjo Bahwa Santri Sukorjo Pertama Hendaknya Melibatkan Diri Untuk Membantu Pendidikan Artinya Bergerak Di dunia Pendidikan Untuk Pengabdian Kepada Masyarakat Yang kedua Bagaimana Santri Bisa Membantu Untuk Ekonomi Keumatan Ini yang Sedang Kami Bangun Nah Dari Dua Wasiat Ini Tiga Wasiat Yang Yang ketiga Itu Almarhum Mewasiatkan Santri Hendaknya Harus Berjuang Melalui Jamian Nandatululam Di dalamnya Juga ada Bagaimana Santri Kemudian Mengamalkan Dikir Sekurang Bisa Membantu Membuminkan Dikir Rati Kuladat Sebagaimana Masyarakat Kenal Dengan Bacaan Dikir Tahli Disini Kami Toba Untuk Melaborasi Melaborasi Semua Wasiat Itu Dan Alhamdulillah Dimulai Dari tahun 2002 Itu Saya Melaksanakan Wasiat Pertama Kemudian Di tahun 2016 Saya Membangun SMK Saya Coba Untuk Bagaimana Membangun Ekonomi Keumatan Dan Alhamdulillah Pada tahun 2019 Allah Wujudkan Apa yang Menjadi Bimbi Besar Saya Berdirilah Pabrik Pengolahan Kobi Yang Dengan Basis Sumber Daya Alamat Di Masyarakat Jadi Akhirnya Brandnya Adalah Biklah Barakah Ibrahim Kobi Lerek Agoboro Nah Yang Ketiga Saya Tetap Istiqomah Untuk Bisa Terus Mengikuti Apa yang Menjadi Pasirnya Perjuangan Beliau Melalui Jam Yang Dengan Dikir Alhamdulillah Hari Ini Minimal Sudah Ada Kurang Lebih 2.000 200.000 Orang Yang Kenal Dengan Dikir Alhamdulillah Jadi Tim Kami Nah Ini Adalah Salah Satu Bukti Bahwa Nilai Nilai Barakah Itu Tidak Bisa Dinafikan Jadi Jadi di Pondok Pesantren Yahusuna Itu Disamping Ada Pendidikan Agama Berarti Juga Mengajarkan Tentang Pendidikan Entrepreneur Dan Juga Ada Amalan Yang Luar Biasa Yaitu Redul Hadad Nah Memang Amalan Redul Hadad Itu Sejajar Atau Selevel Dengan Tahlilan Berkah Dan Karamah Yang Luar Biasa Ya Tentu Kalau Dua Ini Kemas Itu Kedalam Jikir Dalam Proses Pembuatan Produk Tentu Akan Memiliki Berkah Yang Luar Biasa Nah Dari Sinilah Maka Muncul Bikla Produk-produk Dari Bikla Ini Dan Al-Kam Dapat Berkah Nya Juga Sehingga Bikla Ini Dikenal Bahkan Sampai Pendulia Sehingga Ini Bagian Daripada Visi Daripada Kondok Pesantren Iyahusuna Nah Kemudian Dari Alumni Santri Yang Diharapkan Jebolan Atau Keluaran Dari Iyahusuna Itu Bagaimana Harapannya Tentu Saja Saya Berharap Karena Kebanyakan Diantara Alumni Pesantren Bukan Saya Dari Tempat Kami Itu Kemudian Susah Di Dalam Mencapai Kemandirian Karena Itu Dari Awal Selain Kita Memperkenalkan Bagaimana Membuat Produk Mereka Duga Diajarkan Bagaimana Memasarkan Karena Ketika Kita Hanya Mampu Membuat Produk Membuat Produk Itu Tetap Saja Yang Namanya Kuli Tapi Ketika Ketika Mampu Melakukan Penjualan Memasarkan Produk Itu Itu Baru Dikatakan Terus Wah Oke Sahabat Channel Vok Maribat Bisnis Satu Kata Terakhir Yang Saya Penting Setinggi Tingginya Jabatan Adalah Masih Buruh Dan Karyawan Tetapi Serendah Rendahnya Usaha Mandiri Adalah Pengusaha Nah Ini Yang Suna Akan Mencetak Pola Ini Kondok Pesan Tren Entrepreneur Yang Luar Biasa Terima kasih Atas Kajirannya Mungkin Sepatah Kata Bagaimana Agar Orang Terinspirasi Dengan Kata Terakhir Terima 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 Pesan Tren Selain Menjadi Pusat Kediatan Pembelajaran Pendidikan Agama Umum Sosial Dan Darwah Tapi Tipe Santren Juga Harus Sudah Mulai Disiapkan Bagaimana Membangun Perekonomian Agar Agar Setiap Santri Yang pulang Ke Masyarakat Mereka Bukan Bukan Lagi Menjadi Sampah Di Masyarakat Atau Lebih Istilah Kerennya Menjadikan Penganggur Penganggur Inlektual Ketika Mereka Sudah Dibekali Dengan Ilmu Interpreneur Bagaimana Membuat Produk Dan Bagaimana Menjual Produk Memasarkan Produk Saya yakin Tidak Ada Lagi Yang Namanya Santri Keleleran Di Bumi Besantara Indonesia Semoga Satu Juta Malaikat Satu Milyar Malaikat Mencatat Ini Dan Menjadi Sebuah Berkah Daripada Pondok Pondok Yang Lain Yang Berbasis Interpreneur Saya yakin Banyak Berita Tajam Dan Aktual Tentang Pergerakan UMKM Khususnya Pesantren Yang berbasis Pesantren Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima Kasih Yai Terima Kasih Terima Tentang Terima